Jodoh si naga langit jelit 16. Wut, plak dia berhasil menangkap caping itu dan kini sepasang tangan kedua orang itu tidak bebas lagi. Mereka mengerahkan tenaga untuk saling mendorong melalui kedua tangan yang memegang senjata. Terjadilah adu tenaga sakti dengan saling mendorong. Tenaga owukan memang sudah hampir habis, maka adu tenaga sakti ini tentu saja amat menyiksanya. Tubuhnya mulai basah oleh keringat, wajahnya pucat dan uap mengepul dari ubun-ubun kepalanya, menembus topi bulunya. Melihat keadaan lawan sudah payah dan tenaga itu semakin melemah, Bilan berkata dengan suara datar dan pandang matu dingin. Jahana mau kan, bersiaplah untuk menghadap arwah ayahku agar dia dapat menghukumu setelah berkata demikian, tiba-tiba Bilan mengeluarkan suara melengking yang aneh dan menyeramkan. Suara itu terdengar sampai jauh, tiba-tiba kedua tangannya melepaskan cating dan mantel dan secepat kilat kedua tangan itu mendorong ke depan, ke arah dada owukan. Des tubuh yang kurus itu terlempar ke belakang dan terbanting roboh, tewas seketika dan dari semua lubang di mulut hidung dan pelingannya mengalir darah. Bilan berdiri memandang mayat musuh besarnya itu dengan wajah dingin tanpa menunjukkan perasaan apapun. Hati gadis yang dahulu gembira, lincah jenaka penuh gairah hidup itu kini seolah membeku dan dingin. Perubahan ini terjadi semenjak ia meninggalkan ibunya. Wajahnya masih cantik jelita, akan tetapi seperti kecantikan sebuah topeng. Tiba-tiba tubuhnya bergerak dan ia sudah melompat masuk pondok itu dan memegang lengan wanita setengah tua yang menjadi pembantu owukan. Wanita itu menjadi ketakutan, tubuhnya menggigil dan ia berkata dengan suara gemetar, Ampun, Nona, saya, saya hanya seorang pelayan, ketika merasa betapa lengan yang dipegangnya itu sama sekali tidak mengandung tenaga, Bilan melepaskannya dan wanita itu lalu menjatuhkan dirinya berlutut. Tadi ia hanya mengintai dari balik pintu dan tidak berani keluar melihat majikannya berkelahi. Melihat majikannya yang sudah tua itu roboh, ia menjadi semakin ketakutan dan menahan tangisnya. Suaranya itulah, biarpun lirih, yang membuat Bilan melompat dan menangkap lengannya. Ketika mendapat kenyataan bahwa wanita pelayan itu seorang lemah, Bilan segera melepaskannya. Biarpun dia menjadi seorang yang berhati kaku keras dan dingin, namun Bilan tidak menjadi orang jahat yang suka mengganggu orang. Hanya mereka yang bersikap kurang ajar kepadanya, yang mengganggunya, akan dibunuhnya tanpa mengenal ampun. Akan tetapi ia tidak akan mengganggu sedikitpun orang yang tidak bersalah kepadanya. Aku tidak akan menyakitimu, Bibi. Akan tetapi katakan, di mana adanya Bong Kiang dan Bong Siulan maafkan saya, Nona. Saya sungguh tidak tahu di mana adanya mereka, kenalkah engkau kepada dua orang murid itu. Saya pernah melihat mereka datang menghadap guru mereka di sini. Nona, tahukah engkau apa yang mereka bicarakan? Saya tidak tahu dan tidak berani ikut mendengarkan, seperti apa mereka itu? Coba gambarkan, murid laki-laki bernama Bong Kiang itu bertubuh tinggi besar, mukanya tampan dan kulitnya hitam, usianya sekitar 26 tahun. Ada pun murid perempuan itu berusia sekitar 20 tahun, wajahnya cantik kulitnya putih, metu dan mulutnya lebar. Seperti itu pula penggambaran ibunya tentang dua orang murid tau kan yang menyerang orang tuanya itu. Apakah dulu mereka itu tidak tinggal di sini bersama guru mereka tidak, Nona? Pernah saya mendengar bahwa mereka tinggal di kota raja, akan tetapi tepatnya entah di mana karena saya sendiri orang dusun, belum pernah pergi ke kota raja, Bilan mengangguk. Keteranganmu itu sudah cukup, Bibi. Terima kasih. Sekarang beritahukanlah kepada penduduk dusun terdekat agar mereka membantu penguburan mayat itu. Aku pergi, Nona tunggu sebentar, hem, apalagi Nona, kasihanilah saya. Bagaimana kalau orang-orang bertanya kepada saya tentang kematian majikan saya ini? Kalau saya tidak memberi keterangan yang jelas, saya takut kalau malah dicurigai, hem, beritahu saja seperti apa yang kau lihat. Oh, bukan ini adalah musuh besarku. Katakan bahwa dia dibunuh seorang gadis yang mengaku sebagai musuh besarnya, kalau mereka menanyakan nama Nona, hem, katakan saja bahwa aku adalah Angi Moli, iblis bertina baju merah. Setelah berkata demikian, sekali berkelebat Bilan telah lenyap dari depan wanita setengah tua itu. Tentu saja wanita itu terbelalak dan menggigil ketakutan, percaya bahwa gadis cantik pembunuh majikannya itu benar-benar seorang iblis bertina. Beberapa bulan yang lalu, Oh, bukan yang sedang berada seorang diri di pondoknya dan wanita pembantunya sedang pergi berbelanja bumbu dan bahan masakan, putri Mogu Hai muncul di depannya. Oh, bukan terkejut mengenal gadis itu sebagai orang yang pernah bersama seorang pemuda Ihai melawan dan mencegahnya ketika dia hendak membunuh Hon Si Tiong dan Liang Hang Yei. Dia sudah bersiap-siap untuk menyerang gadis itu, akan tetapi putri Mogu Hai mencabut pedang bengkok terukir naga emas pemberian kaisar dan berkata, Toat bengcoa Ong Oung Kan, apakah hengkau tidak mengenal ini Oung Kan terbelalak dan menatap wajah jelita itu penuh perhatian. Siapakah hengkau aku putri Mogu Hai dan di luar aku disebut Teg Hang Yei Oung Kan terkejut. Airh, kiranya paduka Tuan Puteri? Maaf, saya tidak mengenal paduka karena seingat saya, saya dulu melihat paduka sebagai seorang puteri yang masih kecil, masih remaja. Jadi, padukalah yang dulu melindungi Hon Si Tiong dan istrinya di tepi telaga barat putri Mogu Hai mengangguk. Benar, akulah yang ketika itu mencegah engkau membunuhnya akan tetapi, cuan puteri, mengapa? Seri Baginda Kaisar sendiri yang dulu mengutus saya untuk membunuh suami istri itu, demi membalas kematian pangeran Susi, perintah itu diberikan ayahanda kaisar dahulu, belasan tahun yang lalu. Aku sudah menanyakan kepada beliau dan sekarang beliau tidak lagi bermaksud membalas dendam kematian pangeran Susi. Kematian itu terjadi dalam perang, jadi tidak ada dendam pribadi. Akan tetapi mengapa engkau masih bersikeras dalam usahamu membunuh suami istri itu saya, saya merasa malu kepada Seri Baginda karena kegagalanku dahulu dan ingin menebus kegagalan itu, cuan puteri. Hmm, mulai sekarang harap engkau hentikan usaha pembunuhan itu, karena akulah yang akan menentangmu. Ketahuilah bahwa suami istri itu kini merupakan sahabat baikku dan aku akan melindungi mereka baik, cuan puteri. Saya berjanji bahwa mulai hari ini, saya tidak akan pergi mencari dan memusuhi Han Si Tiong dan Liang Hang Yei, demikanlah puteri Moguhai meninggalkan Ong Kan dan kembali ke istana. Ia sama sekali tidak tahu bahwa ketika berjanji, dalam hatinya Ong Kan menertawakannya karena beberapa bulan yang lalu dia sudah memberi perintah kepada Bong Kiang dan Bong Si Wulan, dua orang muridnya, untuk mewakili dia pergi mencari suami istri itu dan membunuh mereka. Seperti kita ketahui, dua orang murid itu berhasil melukai Han Si Tiong sehingga tewas tak lama kemudian, akan tetapi mereka tidak berani membunuh Liang Hang Yei karena menemukan surat yang ditulis oleh puteri Moguhai dan terselip diikat pinggang Liang Hang Yei. Dua orang murid itu sudah memberitahu akan hal ini kepada Ong Kan, maka ketika Moguhai datang kepada Ong Kan dan melarang Ong Kan memusuhi suami istri itu, Tanpa ragu-ragu toat Beng Cho Ong menyanggupi. Dia tahu bahwa Han Si Tiong telah tewas oleh dua orang muridnya itu. Akan tetapi, sama sekali dia tidak pernah bermimpi bahwa dua bulan setelah puteri Moguhai memperingatkannya, muncul Han Bilan, bocah yang dulu diculitnya dan dia tewas di tangan gadis yang kini menjadi luar biasa lihainya itu. Ketika Moguhai pulang ke istana, ayah ibunya, yaitu Seri Baginda Kaisar Kerajaan Kin dan Tan Siang Lin yang menjadi selir Kaisar, menyambutnya dengan gembira. Mereka merasa rindu sekali kepada puteri mereka yang terkasih ini, yang telah meninggalkan istana selama setahun. Seri Baginda Kaisar dan selirnya itu segera mendesak agar puteri mereka itu menceritakan semua pengalamannya. Sudah lama Kaisar mendengar akan nama Tiong Li Chin Jin yang berjuluk Dewa Obat dan dia mengaguminya karena Tiong Li Chin Jin juga berjasa menyelamatkan Kaisar ketika terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh mendiang Pangeran Hyukit Bong. Maka, ketika mendengar bahwa puterinya yang dia tahu telah memiliki ilmu silat tinggi itu hendak digembleng oleh Dewa Obat selama setahun, tentu saja dia menyetujuinya. Ada pun Tan Xiang Lin sendiri, tentu saja merasa girang dan rela membiarkan puterinya meninggalkannya selama setahun untuk berguru kepada Tiong Li Chin Jin karena itu berarti bahwa Mogu Hai berguru kepada ayah kandungnya sendiri. Mogu Hai bercerita kepada ayahnya betapa selama setahun ia digembleng ilmu oleh Tiong Li Chin Jin dan bersama ia ada seorang gadis lain yang menjadi murid si Dewa Obat. Ah, ada murid wanita lain. Apakah ia juga memiliki tingkat kepandai yang tinggi? Siapa namanya? Mogu Hai tanya Kaisar Kin. Ia juga lihai sekali. Sebelum menjadi murid suhu, ia juga sudah lihai dan di dunia Kang Ong terkenal dengan julukan Ang Hwe Asian Li, namanya Tio Siang En. Usianya sebaya dengan saya dan kata orang-orang, kami berdua mirip satu sama lain. Ia ingin sekali berkunjung ke sini. Bolehkah, ayah sejak kecil Mogu Hai amat manja kepada ayahnya dan terhadap ayahnya itu, ia tidak menggunakan banyak aturan sebagaimana keluarga Kaisar yang lain. Kaisar yang amat menyayang putrinya itu pun membiarkannya saja. Tentu saja boleh. Kapan saja ia boleh datang berkunjung ke istana, kata Sri Baginda Kaisar. Putri Mogu Hai menceritakan tentang pengalamannya ketika belajar ilmu dari si Dewa Obat. Tentu saja ia sama sekali tidak menyinggung tentang rahasia yang telah ia ketahui mengenai riwayatnya dan si Yang In dan tentang gurunya yang sesungguhnya adalah ayahnya sendiri dan dalam kesempatan itu ia bercerita pula akan pengalamannya ketika bertemu dengan Hon Si Tiong dan Liang Hang Yei. Ayah, mereka adalah suami istri pendekar yang gagah perkasa dan baik budi. Karena itu, ketika Toat Beng Coa Ong Oukan menyerang dan hendak membunuh mereka, saya melindungi mereka. Saya tahu bahwa ayah sudah tidak menaruh dendam kepada suami istri itu dengan tuasnya pangeran Cusi dalam perang. Akan tetapi Oukan masih saja memusuhi dan hendak membunuh mereka karena merasa malu atas kegagalannya membunuh mereka belasan tahun yang lalu, Kaisar itu menghela napas panjang. Kami sesungguhnya bukan anak kecil yang tidak tahu bahwa gugur dalam perang bukan merupakan dendam pribadi. Akan tetapi pada waktu itu, mendiang pangeran Hyukit Bong yang memanaskan hatiku sehingga aku utuskan Oukan untuk membalas dendam. Setelah dia gagal, sebetulnya aku sudah menghapus dendam yang sesungguhnya salah itu. Aku tidak lagi mendendam, apalagi hubungan antara kerajaan kita dengan kerajaan Sao kini sudah menjadi baik. Aku tidak pernah menyuruh Oukan untuk membunuh suami istri bekas pimpinan pasukan Halilintar. Kalau dia masih berusaha membunuh mereka, itu adalah urusannya sendiri, biarpun di depan Kaisar ia tidak bercerita tentang rahasia ibunya, akan tetapi ketika ia berada berdua dengan ibunya, Putri Moguhai tidak dapat menahan diri lagi untuk merahasiakan semua itu. Tan Siang Lin, selir Kaisar itu, agaknya sudah menduga bahwa tentu telah terjadi sesuatu dengan puterinya yang selama setahun hidup bersama Gunyah yang juga merupakan ayah kandungnya itu. Ia dapat merasakan sesuatu telah terjadi melihat sinar mata puterinya ketika memandang kepadanya semenjak anak itu pulang. Kini, Moguhai agaknya sengaja menemuinya berdua dalam kamar itu. Dengan jantung berdebar tegang ia lalu duduk di atas pembaringan, setengah merebahkan diri dan memandang puterinya yang setelah memasuki kamar lalu menutupkan daun pintu dengan hati-hati. Setelah menutupkan daun pintu Moguhai menghampiri ibunya dan duduk di atas tepi pembaringan. Dua orang wanita itu saling pandang dan sampai lama keduanya tidak bicara, hanya saling pandang dan keduanya tersenyum dengan sinar mata membayangkan kasih sayang yang besar. Melihat betapa sinar mata Moguhai mengandung keraguan, Tan Xianglin berkata lirih sambil memegang lengan puterinya. Anakku, agaknya engkau akan menceritakan sesuatu kepada ibumu. Jangan ragu-ragu, anakku, kalau ada sesuatu, ceritakanlah saja, ibu, aku sekarang mempunyai nama baru atau nama alias pemberian. Suhu Tiong Li Chin Jin, ibunya memandang tajam dan mulutnya tersenyum. Nama baru? Engkau diberi nama apakah? Moguhai aku diberi nama Sia Pek Hang, ibu, sepasang matu yang masih indah itu terbelalak. Titik. Sia benar, ibu. Pakai nama marga Sia dan nama Pek Hang adalah nama julukanku, Pek Hang Niu Chu, akan tetapi, mengapa marga Sia? Karena guruku juga bermarga Sia, Sia Tiong Li, ibu, wajah wanita itu berubah kemarahan. Akan tetapi, mengapa engkau ikut-ikutan bermarga Sia, ibu? Bukankah nama marga seorang anak harus mengikuti marga ayahnya? Ibu bermarga Tan, tidak mungkin aku memakai marga Tan, wajah ita menjadi semakin merah. Moguhai ia memegang lengan puterinya dengan kuat. Kau, kau, tahu Moguhai tersenyum dan mengangguk. Dia, dia yang bercerita padamu kembali Moguhai mengangguk. Oh Tan Siang Lin bangkit duduk dan memegang kedua tangan puterinya. Moguhai merasa betapa jari-jari tangan ibunya menjadi dingin dan gemetar. Apa, apa saja yang dia ceritakan semuanya, ibu? Tentang ayah, eh, paman si ye, eh, suhu dan ibu. Aku merasa terharu sekali mendengar akan nasib dia dan ibu. Moguhai merangkul ibunya karena jelas ibunya menahan tangisnya. Tan Siang Lin merangkul puterinya dan sejenak mereka berangkulan. Wanita itu tidak mengeluarkan suara tangisan, akan tetapi pundaknya bergoyang perlahan. Akhirnya ia dapat menguasai perasaannya. Ia melepaskan rangkulannya, menghapus beberapa tetes air matu yang membasai pipinya, lalu menghela nafas panjang dan berkata lirih. Akan tetapi engkau tahu bahwa aku hidup cukup bahagia di istana ini. Sri Baginda amat baik terhadap kita berdua, Moguhai. Hal itu tidak kusangkal, ibu. Dan sudah kuceritakan dengan terus terang kepada suhu. Karena itu, nama Sia Pek Hang juga hanya untuk aku dan ibu saja, kepada orang luar aku tetap bernama Putri Moguhai dan berjuluk Pek Hang Nyo Chu. Selain rahasia yang kuceritakan tadi, ibu, masih ada hal lain yang tentu akan membuat ibu berbahagia. Kalau aku ceritakan, Tan Xiang Lin yang masih berdebar jantungnya karena tegang dan haru mendengar bahwa puterinya telah mendengar pengakuan Sia Tiong Li tentang rahasianya kini memandang kepada wajah Moguhai dengan kedua mata masih nasah. Hatinya sudah terlalu tegang sehingga keharuan membuat ia tidak mampu bicara, hanya bertanya lirih dengan satu kata saja. Apa Moguhai memegang kedua tangan ibunya dan berkata dengan wajah berseri gembira. Ibu, tahukah ibu siapa gadis yang menjadi saudara seperguruanku dan yang bernama Tio Siengin? Ia adalah putri bibi Myana sepasang metu itu terbelalak menatap wajah Moguhai. Putri, putri. Myana suara itu gemetar dan bibir itu menggigil. Ya, ibu dan Xiangling itu serupa benar dengan aku, tidak ada yang dapat membedakan kalau kami mengenakan pakaian yang sama. Ia adalah adik gembarku yang dulu dibawa pergi bibi Myana, wajah Tan Xiangling menjadi agak pucat. Ia, ia tahu pula akan hal itu tahu, ibu. Suhu. Ayah, menceritakan semua kepada kami berdua. Aku sudah singgah ke rumahnya dan bertemu bibi Myana yang sekarang menjadi nyonya Tio Ki di kota Kang Chun. Ibu, Xiangling akan berkunjung ke sini untuk bertemu dengan ibu Tan Xiangling. Tak dapat menahan keharuan dan kebahagiaan hatinya lalu ia merangkul Moguhai sambil menangis terseduh-seduh. Tangis bahagia. Akan tetapi tiba-tiba ia teringat akan sesuatu dan menghentikan tangisnya, lalu memandang wajah Moguhai dan berkata dengan gelisah. Jangan, anakku. Jangan biarkan ia ke sini. Kalau Sri Baginda tahu, ibu jangan khawatir. Xiangling juga sudah tahu bahwa ayah Anda Kaisar tidak boleh mengetahui akan kekembaran kami itu. Ia akan datang ke sini sebagai Tio Xiangling yang berjuluk Ang Hwe Asian Li dan mengenakan pakaian yang berbeda sekali denganku. Wajah kami memang sama, namun warna dan bentuk pakaian kami berbeda jauh, juga bentuk sanggul lambut kami. Kemiripan kami itu tidak akan terlalu menyolok dengan adanya perbedaan-perbedaan itu. Ibu, mendengar ucapan Moguhai itu, hati Xiangling menjadi tenang kembali. Ibu ini menunggu pertemuan yang akan terjadi dengan puterinya itu dengan hati penuh ketegangan dan kegembiraan. Mendengar bahwa kini puteri kembarnya yang kedua itu telah menjadi seorang gadis yang liai, sudah bertemu ayah kandungnya dan saudara kembarnya, sudah tahu pula bahwa ialah ibu kandungnya dan Liana hanyalah ibu angkat, tahu bahwa ayah kandung mereka berdua adalah sietiong Li, hal ini saja sudah mendatangkan kebahagiaan besar dalam hatinya. Karena telah meninggalkan istana selama setahun lebih, maka Kaisar Kin dan selirnya melarang Moguhai untuk pergi lagi. Puteri itu tinggal di istana dan ia sedang murung karena baik Kaisar maupun ibunya mendesaknya agar mau memilih seorang di antara banyak pinangan yang diajukan padanya. Para pelamar itu terdiri dari para putera pejabat tinggi, ada pula putera-putera pangeran yang menjadi saudara misan Seri Baginda Kaisar. Ketika Moguhai menolak, Kaisar menjadi marah. Baru satu kali ini Kaisar memarahi puterinya yang biasanya amat disayang itu. Bagaimana engkau ini? Ingat usiamu sudah 20 tahun? Kalau tidak sekarang menentukan jodohmu, mau tunggu sampai kapan lagi? Aku sudah memberi kebebasan sepenuhnya padamu, tidak memaksamu berjodoh dengan seseorang menurut pilihan kami. Kami sudah memberi kebebasan kepadamu untuk memilih seorang di antara para pemuda yang telah mengajukan pinangan dengan segala kehormatan maafkan saya, ayah. Akan tetapi, sesungguhnya saya sama sekali belum ingin terikat dalam sebuah pernikahan. Saya masih ingin sendiri, Kaisar menjadi marah. Hem, beginilah kalau anak terlalu dimanja. Sejak kecil, orang tua selalu berusaha untuk membahagiakan hatimu, akan tetapi sekarang, diharapkan membahagiakan hati orang tua satu kali saja tidak mau Kaisar marah dan meninggalkan Moguhai bersama, ibunya. Sejak tadi Tan Xianglin hanya dam saja. Ia pun ingin sekali melihat puterinya menikah dan mempunyai anak. Ia sudah ingin sekali menimang cucu. Telah menjadi anggapan semua orang tua di masa itu, hati mereka barulah merasa lega dan bahagia kalau anak perempuannya sudah menikah. Bagi mereka, pernikahan saja yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam hati tiap orang gadis. Menjadi istri lalu menjadi ibu. Apalagi kecuali itu yang akan membahagiakan hati seorang wanita. Dan merupakan hal yang amat memalukan, bahkan dapat mendatangkan air, akan menjadi buah bibir dan diam dia menjadi bahan ajakan kalau seorang gadis yang sudah dewasa tidak segera mendapatkan jodoh. Disangka tidak laku. Padahal, anaknya kini sudah berusia 20 tahun, sudah agak terlambat menurut ukuran zaman itu. Seorang gadis biasanya menikah dalam usia 16 atau 17 tahun, paling lambat 18 tahun. Dengan lembutan sianglin mendekati puterinya yang masih duduk termenung setelah dimarahi ayahnya tadi. Ia menaruh tangannya ke pundak Moguhai. Moguhai menoleh dan menghela nafas panjang. Moguhai, mengapa engkau begitu kukuh menolak anjuran kami untuk menentukan pilihan jodohmu? Kau kata ibu itu dengan lembut, ialu ia duduk di atas kursi depan puterinya. Moguhai menghela nafas panjang lagi dan berkata, Ibu, kalau aku bersama ayah sietiong li, aku yakin beliau tidak akan memaksaku menikah. Mungkin saja ia akan bersikap begitu, mengingat dia seorang yang sejak muda hidup di dunia kangong. Akan tetapi sikap seperti itu sama sekali tidak sesuai dengan pendapat umum, anakku. Ayahmu, Sri Baginda dan aku, menghendaki engkau mengambil pilihan dan segera menikah adalah tanda kesayangan kami kepadamu. Kami ingin melihat engkau hidup berbahagia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Kami tidak ingin engkau menjadi bahan pembicaraan dan cemelohan orang yang mengatakan bahwa engkau tidak laku. Ingatlah, usiamu sudah 20 tahun dan itu merupakan usia yang sudah lebih dari cukup bagi setiap orang wanita untuk meninggalkan masa kegadisannya dan memasuki kehidupan berumah tangga, berkeluarga. Akan tetapi, ibu. Kalau aku belum suka menikah, apakah aku harus memaksa diri untuk melakukan hal yang tidak atau belum kusukai itu anakku? Dalam hal ini tidak ada pemaksaan diri, melainkan pelaksanaan kewajiban. Ketahuilah, Moguhai, dalam kehidupan seorang wanita, terdapat kewajiban-kewajiban yang tidak kita ingkari. Menikah menjadi istri orang, melahirkan menjadi ibu anak-anak, melayani suami dan mengurus rumah tangga, semua itu merupakan sebagian dari kewajiban seorang wanita. Wanita adalah induk dan sumber perkembang biakan manusia di dunia ini, yang merupakan tugas yang teramat mulia. Kalau semua wanita berpendirian seperti engkau dan tidak mau menikah, tidak melahirkan anak, manusia akan musnah, air, ibu. Aku bukan bermaksud untuk tidak menikah selama hidupku, hanya saja, aku tidak mau menikah dengan pria yang tidak kusukai. Aku hanya mau menikah dengan seorang pria yang kucinta, ibu, dan sianglin menghela nafas panjang. Aku mengerti perasaanmu dan aku tahu bahwa semua wanita pasti memiliki perasaan yang sama seperti itu, walaupun yang terlaksana keinginannya hanya satu di antara seribu. Sebagian besar gadis dijodohkan orang tuanya, bahkan banyak yang sama sekali belum pernah melihat suaminya. Pertama kali melihatnya adalah di saat pernikahan dilangsungkan. Akan tetapi Sri Baginda telah bersikap bijaksana terhadapmu karena beliau amat mencintamu. Buktinya beliau memberi kebebasan kepadamu untuk memilih di antara mereka yang telah mengajukan pinangan, Akan tetapi, ibu, aku sungguh belum mempunyai pilihan dan tentang usia, hem, sianglin juga belum menikah mengapa mesti menunggu ia. Apakah selama ini engkau belum pernah bertemu dengan seorang pemuda yang menarik hatimu wajah moguhai menjadi kemerahan, lalu menjawab malu-malu. Sebetulnya memang ada, ibu. Akan tetapi aku tidak tahu apakah dia juga tertarik padaku. Kami belum pernah saling menyatakan perasaan hati kami. Selain itu, dia adalah seorang pemuda pribumihan, apakah mungkin ayah anda mau menerima seorang hon sebagai mantunya hem, memang mungkin sukar beliau dapat menerimanya. Akan tetapi bukankah aku juga seorang wanita hon? Aku yang akan membujuknya, moguhai. Aku yakin dapat membujuk beliau untuk menerima seorang mantu bangsa hon. Akan tetapi siapakah dia, anakku ibu pernah melihatnya, bahkan dia telah berjasa besar ketika ayah anda terancam oleh pemberontakan paman pangeran Hyukitbong. Ah, aku tahu. Bukankah dia muridnya dan bernama Sotian Leong itu wajah moguhai berubah semakin merah, akan tetapi ia mengangguk. Tan sianglin merangkul pundak putrinya. Anakku, apakah engkau mencinta Sotian Leong? Aku tidak tahu, ibu. Akan tetapi aku kagum sekali padanya. Dia amat baik budi, bijaksana dan rendah hati walaupun ilmu kepandainya tinggi sekali. Juga, ayah Sia Leong Li memuji muja muridnya itu. Terus terang saja, hatiku tertarik kepadanya, dan bagaimana dengan dia? Apakah Sotian Leong mencintamu hal itu pun aku tidak tahu, ibu. Dia selalu bersikap sopan terhadap aku dan tidak pernah memperlihatkan bagaimana perasaannya. Kami selama ini hanya bersahabat baik dan akrab. Hem, biarlah aku yang akan membicarakan hal ini dengan seribah ginda. Aku kira beliau akan setuju kalau bermantukan seorang pemuda seperti Sotian Leong itu, sungguhpun dia seorang pribumihan, akan tetapi, ibu. Sama sekali aku tidak bermaksud untuk memaksa dia, ah, itu akan memalukan sekali. Aku tidak tahu apakah dia, mencintaku, bahkan aku pun belum yakin benar akan perasaanku sendiri. Aku belum yakin apakah aku, mencintanya dan ingin menjadi jodohnya, tentu saja kita tidak akan menggunakan paksaan, moguhai. Aku hanya akan merundingkan dengan seribah ginda. Setidaknya aku akan memberi penjelasan sehingga seribah ginda akan dapat mengerti keadaan hatimu dan tidak akan mendesakmu untuk memilih dan menerima pinangan orang lain. Hati moguhai menjadi tenang mendengar ucapan ibunya itu dan dia berterima kasih sekali. Ibu dan anak itu bercakap-cakap sampai jauh malam dan moguhai menceritakan semua pengalamannya kepada ibunya yang mendengarkannya dengan asik dan penuh perhatian, apalagi ketika moguhai bercerita tentang keadaan dan kehidupan sehari-hari dari Siye Tiong Li yang dulu menjadi kekasihnya itu. Tujuh orang pengawal istana itu duduk santai dan mereka saling bicara dengan suara berbisik. Setiap kali berjaga malam yang digilir bergantian, mereka tidak berani bicara berisik, khawatir mengganggu keluarga istana yang sedang beristirahat dan tidur. Malam itu udara dingin sekali sehingga tujuh orang prajurit pengawal itu mengenakan baju luar mereka yang tebal. Yang mereka bicarakan adalah peristiwa mengerikan yang terjadi beberapa hari yang lalu. Cuan muda Hiokan dan dua orang dari Sampakliong yang menjadi pengawalnya, telah terbunuh dalam hutan dekat kota raja dan orang ketiga dari Sampakliong lumpuh dan remuk tulang lengan kirinya. Ji Yutu, orang ketiga ini dengan susah payah memasuki kota raja dan minta bantuan. Kaisar dan keluarga istana memang tidak begitu mengacuhkan peristiwa kematian keponakan Kaisar itu karena Pangeran Hiokan merupakan seorang pemuda yang hanya mencemarkan nama dan kehormatan keluarga istana. Pemuda putera mendiam Pangeran Hiokitbong yang pernah memberontak itu adalah orang yang tidak berguna, hanya berfoya-foya menghabiskan harta peninggalan ayahnya dan terkenal sebagai seorang pemuda matuk keranjang yang suka mengganggu gadis-gadis, bahkan istri orang. Akan tetapi peristiwa itu menggemparkan para prajurit dan orang-orang ahli silat di kota raja, bukan kematian Hiokan melainkan robohnya pengawalnya, yaitu Sampakliong, tiga naga utara, yang terkenal lihai itu. Dua orang dari mereka rewas dan orang pertama yang bernama Ji Yutu lengan kirinya lumpuh dan remuk tulang lengannya dari siku ke bawah. Menurut keterangan Ji Yutu, yang melakukan pembunuhan itu adalah seorang gadis muda cantik jelita yang amat lihai dan yang memaksanya memberitahu di mana tempat tinggalungkan, Toat Beng Coa Ong yang amat terkenal itu. Kemudian terdengar berita yang lebih mengejutkan lagi. Toat Beng Coa Ong tewas dan menurut keterangan pelayannya, pembunuhnya adalah seorang gadis muda cantik jelita yang mengaku berjuluk Angi Moli, iblis wanita baju merah. Tentu saja para pengawal itu menjadi gentar juga mendengar akan munculnya Angi Moli yang membunuh Hiyukan, dua orang di antara Sampakliong, kemudian malah membunuh Toat Beng Coa Ong, Raja Ular Pencabut Nyawa, Ong Kan yang sakti itu. Tujuh orang pengawal ini pun merasa gentar. Akan tetapi mereka tenang saja malam itu karena merasa bahwa mereka mendapat bagian penjagaan yang ringan, yaitu di sebelah dalam. Penjagaan di istana itu berlapis-lapis dan dari regu-regu penjagaan di kompleks istana itu, dihitung dari regu penjaga di pintu gerbang sampai ke tempat berjaga, mereka berada di lapisan paling dalam atau pada lapisan ke-6. Jadi, kalau ada orang jahat hendak mengacau ke istana, dia harus dapat melewati lima lapis regu pengawal dulu sebelum berhadapan dengan mereka. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sungguhpun berita tentang Angi Moli itu menyeramkan. Pula, sebagai pengawal yang paling dalam di istana itu, mereka terdiri dari orang-orang yang memiliki ilmu silat tinggi dan cukup tangguh untuk melindungi keselamatan kaisar dan keluarganya. Selain itu, siapa yang tidak mengenal Putri Mogu Hai yang berjuluk Tok Hang Niu Chu dan yang terkenal sakti dan lihai sekali? Dengan hadirnya Putri yang sering meninggalkan istana itu, semua orang merasa aman dan terlindung. Demikian pula dengan tujuh orang pengawal ini, merasa bahwa kedudukan mereka kuat sekali dan tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu. Sungguh luar biasa dan mustahil. Bagaimana gadis muda mampu mengalahkan tiga orang sempak liong itu kata seorang dari mereka. Itu masih belum luar biasa. Yang lebih hebat dan tak masuk akal lagi, bagaimana gadis itu dapat membunuh Toat Beng Coa Ong Ong Kan yang terkenal sebagai datuk besar dunia perselatan orang kedua berkata. Tidak perlu diherankan. Sekarang memang bermunculan gadis-gadis muda yang amat lihai. Tidak usah jauh-jauh, apakah kalian lupa bahwa Seng Putri Mogu Hai sendiri adalah seorang putri yang amat tinggi ilmunya kata orang ketiga. Wah, kalau digain terus, semakin banyak wanita yang amat lihai dan tangguh, jangan-jangan akhirnya dunia ini akan dikuasai oleh wanita kata yang lain. Dan kita kaum pria menjadi pelayan mereka, mengasuh anak, mencuci pakaian, mengurus dan membersihkan rumah, memasak, dan bukan pria lagi yang melamar. Melainkan wanita yang meminang pria kalau ingin berumah tangga, mereka tertawa, akan tetapi menahan suara mereka agar tidak menimbulkan kegaduhan. SSSTT tiba-tiba seorang di antara mereka mendesis dan menuding ke kanan. Semua orang menengok dan dengan gesit mereka berloncatan. Mereka adalah tujuh orang pengawal dalam istana yang memiliki kependian tinggi, maka dalam kewaspadaan mereka, mereka segera siap siaga dan dengan cepat sekali mereka sudah mengetung seorang gadis baju merah yang tahu-tahu telah berada di situ. Hei! Siapa engkau bentak seorang dari mereka dengan suara lantang dan dengis, sungguh pun dalam hatinya dia gentar dan terkejut sekali karena dia sudah dapat menduga bahwa tentu gadis ini yang mereka bicarakan tadi. Kalau bukan orang yang memiliki kesaktian, mana mungkin dapat masuk sampai ke sini tanpa menimbulkan keributan melewati lima lapisan regu-regu penjaga istana itu? Dugaan dalam hati pengawal ini, juga semua rekannya, memang benar. Gadis baju merah ini adalah Hon Bilang. Seperti kita ketahui, Bilang telah berhasil membalas dendam kematian ayahnya, membalas dendam orang yang dulu menculiknya, membunuh Toat Beng Coa O'u Kan. Namun hatinya penasaran karena ia tetap menduga bahwa musuh utamanya adalah Kaisar Kin. Kaisar itu tentu yang mengutus O'u Kan untuk membunuh dan membasmi keluarga mendiang ayahnya. Ia akan membunuh Kaisar Kin. Dengan menggunakan ilmu kepandainya yang tinggi, gadis yang sedang tertekan batinnya itu oleh kenyataan riwayat ibunya yang bekas pelacur, juga karena pengaruh pendidikan Heng Si Chiao Jiok, mayat hidup berjalan, yang membuat hatinya menjadi keras dan aneh, dapat menyusup ke istana tanpa diketahui lapisan penjaga yang pertama sampai yang kelima. Sebetulnya dengan Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, yang tinggi, ia akan dapat pula melewati lapisan ke-6 ini tanpa mereka ketahui. Akan tetapi setelah tiba di bagian depan istana ini, ia menjadi bingung. Bangunan istana ini begitu luas. Kemana ia harus mencari Kaisarnya? Karena ia ingin mendapat keterangan tentang hal ini, maka ia sengaja memperlihatkan diri kepada para pengawal yang segera bergerak mengetungnya. Biarpun tadi para pengawal itu membicarakan tentang Angi Moli dengan hati seram dan gentar, namun setelah kini mereka berhadapan dengan Dilan, rasa takut itu segera menghilang. Gadis itu begini cantik jelita dan tampaknya lemah lembut, sama sekali tidak menimbulkan perasaan gentar. Rasanya mustahil seorang gadis muda secantik ini dapat menjadi makhluk mengerikan seperti yang mereka gambarkan. Mereka adalah jagoan-jagoan istana, sungguh menggelikan kalau merasa takut kepada seorang gadis muda cantik jelita yang begini lembut dan lemah gemulai.